Jalak Bali bertelur dan menetas lagi Masya Allah ini gerak-gerak Ini menetas malah Ini bukan telur lagi ini Dari Master Jalak Bali mengatakan sama saya Kalau si Jalak Bali ini harus dipanen di usia 3 hari guys Jalak Bali ini selalu mengawasi di area sini Karena kita sudah bahas sebelumnya ya Di lubang ini ada saran Jalak Bali Terakhir sudah menetas kemarin Kemarin menetas satu Coba sekarang cek lagi Apakah sudah menetas Ada berapa sih? Ada 3 Sudah keluar tuh Berset Kan gak apa-apa kan Terlihat beneran Kan takut kan Kelornya kelihatan Buat kan Ada 2 Ada 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 Ekor satu Terus ada 2 2 ekor menetas Alhamdulillah Guys 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 Jalak Bali menetas 2 Muda-muda 3-3 nya Oke kita lanjut Pemantauannya Pemantauannya Terima kasih Nah oke guys Nih Kita lagi mantau Si Anakan Jalak Bali ini Di usia hari kedua Hari kedua setelah menetas Nah ini kita pantau pakai Mini kamera untuk memantau ke dalam Karena ini di dalam banget ya Di dalam batang ini nih Alhamdulillah ya Kelihatan respon gitu gerak-gerak Cuma ini yang menetas Baru dua Mudah-mudahan Anakan yang sekarang ini Dia akan mampu Menutaskan tiga-tiganya ya Gus Karena di sebelumnya kan Kita dapat tiga juga Tiga Cuma yang menetas dua Tapi yang satu ekor itu Tidak selamat karena Kedinginan sama indukannya Nah mudah-mudahan Kalau yang ini nih Gimana nih Gus Yang ini Jadi Untuk Anakan yang kedua ini Di sarang yang baru ini Di batang pohon Kita akan biarkan secara alami Si indukan merawat Dan membesarkan anaknya disini Mudah-mudahan ya Sehat terus Dan tidak ada gangguan Dari burung-burung lain Dan hewan-hewan yang lain juga Ya karena bentuknya Udah Ya aman Karena ini banget apa Gak kelihatan ada sarang banget kan Kalau ini mah Nah kebetulan sih Indukanya juga nih Ada di atas kita nih Oke dari tadi Mantau-mantau terus Berarti kita jangan lama-lama ya Kita keluarkan Dibuka dari tengah dari sini Tetap kita gak bisa Ngelihat dengan jelas Ini batang yang copot sendiri Untungnya gitu Proteksi disini tuh Dari semut Tapi ternyata disini bersih Coba bagus perhatiin Disini ada semut atau tidak Alhamdulillah tidak ada ya Sejauh ini Ini cuma semut-semut ini doang kan Semut hitam itu yang kecil Biasanya kalau Yang bahaya itu semut merah Yang bahaya itu semut merah ya Kalau semut merah itu Kalau mencium bau amis Biasanya langsung Langsung nyerang ya Yang waktu nyerang anakan Jalak bau albino Nah Itu semut merah Dan kita udah langsung membasmi Yang albino itu Yang dibawah sini Oke kita tinggalkan Kita berharap Esok hari Udah bertambah menjadi Tiga ekor anakan Yang mudah-mudahan Yang penting yang udah menetes Dia bisa selamat Sampai dewasa Amin Kita lihat aktivitas Jalak Bali di Afi Aridakim Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 Tetap sekitar sini dan masih di loloh, pokoknya ini insya Allah sampai dewasa, sampai nanti kita tunggu momen keluar dari sarangnya pertama kali. Ini dia, Alhamdulillah guys, resmi Jalak Bali, lahir di The Hakims Al-Fiari. Oh, ini adalah nomor satu, ini kelahiran pertama yang berhasil sampai sebesar ini, mudah-mudahan bisa sampai dewasa dan mudah-mudahan. Tidak sampai saat ini saja ada generasi generasi berikutnya, dan seperti buru-buru yang lain, kalau misal ini bisa sudah sampai overpopulasi di tempat kita, gimana kalau kita pergi ke Bali? Pergi ke Bali untuk lepas, seliharkan, Jalak Bali, mudah-mudahan, tapi ini baru satu, tunggu generasi generasi berikutnya ya. Ini sekarang kita mastiin indukannya masuk apa enggak nih, udah maghrib. Sambil nunggu nih, pas maghrib, maghrib biasanya masuk ya? Masuk. Pas adzan maghrib, oke guys, sambil nunggu indukannya masuk, kita intip. Siap-siap kita shot juga ya, bersyukur dengan pencapaian ini. Dari sini, mari peduli, terima kasih, bagus, kampio, dokter Roy, dan juga tim The Hakims, oke? Bye-bye, Assalamualaikum. Mantap, Bali I'm coming. Men! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati